Pendekar bunga jilip 6. Ih ha 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 ha, bukankah setiap kuil harus menjalankan amal kebaikan dan selalu menulungi orang yang sedang kesusahan tanya pengemis tua itu. Tetapi totong itu malah jadi tambah gusar, dia mendengus dengan suara mengejek. Hmm, kalian mencari tempat lain saja karena kami tidak menerima pengemis. Untuk menumpang di tempat kami. Lagi pula kalian hanyalah merupakan manusia-manusia. Pemalas yang tidak patut ditulung. Kalian masih memiliki tenaga, tetapi kalian telah menjalankan pekerjaan mengemis. Pergilah. Tetapi berbarengan dengan perkataan, pergilah dari si totong, tahu-tahu terdengar. Suara plook. Plook beberapa kali, disusul pula oleh suara jeritan kesakitan dari totong kecil itu. Rupanya mulutnya telah kena ditempeleng oleh pengemis tua itu. Siau suhu, mulutmu terlalu jahat kata pengemis tua itu mendengkol. Sedangkan si totong dengan kesakitan telah undur ke belakang beberapa tindak. Mukanya pucat. Matanya juga telah terpentang lebar-lebar. Kau, kau berani menghina orang dan menganiaya diriku di siang hari bolong seperti ini. Apakah kalian ingin merampok di siang hari? Makian totong itu rupanya bukan membawa keuntungan buat totong itu, karena pengemis tua itu dengan cepat sekali telah menggerakkan kedua tangannya, segera terdengar suara plook. Plook berulang kali, dan dengan mudah sekali, pengemis tua itu telah menjambak baju di dekat dadat totong itu, maka diangkatnya tubuh si totong, lalu dibantinya di atas tanah dengan keras. Tubuh totong itu telah terbanting bergulingan di atas tanah, dia juga telah mengeluarkan suara jerit kesakitan yang bukan main. Di samping itu, di antara peristiwa tersebut, pengemis kecil itu telah duduk di latar di muka kuil. Tampaknya acuh tak acah. Si totong telah melompat berdiri sambil memaki-maki kalang kabutan. Dia merasa murka bukan main telah diperlakukan begitu kasar oleh pengemis tua tersebut. Jembel busuk. Jembel busuk teriak si totong dengan murka. Rupanya kau mencari. Penyakit berani mengacau di kuil kami, heh. Tetapi belum lagi suara si totong habis diucapkannya, di saat itulah telah terlihat tangan dari pengemis tua itu telah bergerak lagi. Gerakannya begitu cepat, dia telah menghajar muka si totong, buk dan segera juga kerooot darah merah mengucur keluar dari hidung si totong kecil itu. Totong itu juga telah mengeluarkan suara jerit kesakitan, dia ketakutan sekali dan merasa ngeri melihat darah yang mengucur keluar dari hidungnya. Tubuhnya menggigil, karena di saat itulah nyalinya baru pecah. Dengan cepat pengemis tua itu telah berkata dengan suara yang tawar. Jika memang kau keberatan untuk menerima kami menumpang di kuil kalian, di lain saat janganlah bicara dengan sikap yang begitu kasar. Sebetulnya jika aku menginginkan jiwamu, bisa saja aku mengambilnya, namun kali ini masih mau aku mengampuni jiwamu. Dan pengemis tua itu telah mengawasi mendelik totong kecil yang telah ketakutan. Namun di saat itulah, dari dalam kuil telah melangkah keluar seorang hwasyo yang berusia lanjut. Ada apa ribut-ribut tanya hwasyo tua yang kurang lebih berusia di antara 60 tahun itu dengan suara yang sabar. Dia memelihara jenggot yang panjang dan telah memutih. Mengapa kau menjerit-jerit ribut begitu? Mendengar suara si hwasyo tua, keberanian si totong jadi terbangun. Suhu, guru, ada dua orang pengemis jahat yang telah memaksa ingin menumpang dan juga ingin merampok barang kali. Totong itu telah melapor. Sepasang alis si hwasyo tua yang telah lanjut usianya itu berkerut. Pengemis tua yang tadi telah menghajar totong itu juga mendengar perkataan si totong. Tahu-tahu dia mengeluarkan seruan marah dan telah melompat mengayunkan tangannya sambil membentak. Oh, pendeta cilik bermulut jahat. Kau telah memberikan laporan yang tidak-tidak bentaknya disertai oleh ayunan tangannya karena dia ingin menghajar mulut totong itu lagi. Si totong menjerit ketakutan. Karena tadi dia telah merasakan betapa sakitnya dihajar oleh pengemis tua itu. Maka dari itu, dia juga telah melompat mundur. Di saat itulah, hwasyo tua yang baru keluar telah mengibaskan lengan jubahnya. Berserangkum angin yang kuat sekali telah menerjang menangkis serangan tangan pengemis tua itu. Seketika itu juga si pengemis tua tersebut merasakan betapa tenaga serangannya jadi macet di tengah udara terbendung oleh kekuatan tenaga yang bukan main kuatnya. Tentu saja pengemis tua itu jadi terkejut, karena dia dapat merasakannya bahwa bendungan tenaga dari kibasan lengan jubah pendekta tua itu terlalu kuat. Dengan sendirinya pula, hal itu telah memperlihatkan bahwa tenaga lewekang yang dimiliki oleh pendekta tua itu bukan main tingginya. Cepat sekali dia telah menarik pulang tangannya dan berdiri menghadapi pendekta tua itu, yang saat itu si pendekta tua tengah berdiri dengan sikap yang tenang sekali. Siapakah tai su tanya pengemis tua tersebut dengan suara yang tawar? Lolap bergelar Wia Cheng Sian Su menjelaskan pendekta tua itu. Dan merupakan pengurus dari kubil ini. Si pengemis telah merangkapkan sepasang tangannya, dia telah menjurah memberi hormat. Aku biasa dipanggil dengan sebutan Ang Sam K, tetapi di samping itu, aku juga biasanya dikenal sebagai pengemis tidak bernama menjelaskan pengemis tua itu. Dan kalau memang sekiranya tai su tidak keberatan, kami ingin menumpang di kubil tai su. Hem urusan menumpang di kubil kami memang bukan merupakan hal yang sulit. Kami selalu akan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menumpang. Tetapi menurut pengelihatan Lolap, tidak sepantasnya si Ye Chu, Tuan, melakukan kekerasan pada anak murid Lolap. Teguran pendeta itu bernada dingin sekali. Tampaknya dia tidak senang melihat anak muridnya si Totong Cilik itu telah dihajar oleh pengemis tua tersebut. Pengemis tua itu, ternyata tidak lain dari Ang Sam K, dan pengemis Cilik itu adalah Eng Song, telah tertawa. Mungkin tai su salah metu kata Ang Sam K dingin. Sesungguhnya kami datang. Secara baik, tetapi siow suhu itu telah menerima kami dengan kasar dan mengeluarkan kata-kata makian yang terlalu kotor. Apakah sebagai seorang pengikut muda dari Seng Buda pantas memiliki mulut yang begitu kotor? Ditegur demikian oleh Ang Sam K, wajah Wia Cheng Sian Su jadi berubah. Tegasnya Lolap tidak senang jika kedatangan si ecu hanya menimbulkan onart kata si pendeta tua tersebut. Lalu apa yang diinginkan oleh tai su? Jelas Lolap ingin melihat berapa tinggi kepandaian si ecu sehingga ingin mengacaukan kuil kami. Muka Ang Sam K jadi berubah. Itu urusan yang mudah. Aku juga bersedia untuk main-main beberapa jurus dengan tai su. Waktu menyahuti begitu, hati Ang Sam K gusar sekali, sebab dilihatnya betapa pendeta tua ini juga memiliki sifat yar terlalu kukuh, dan terlalu mau mempercayai keterangan anak muridnya belaka. Hem biar bagaimana kenyataan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja kata Wia Cheng Sian Su saat itu. Karena sekarang bisa terjadi urusan seperti ini, dan di lain waktu nanti bisa muncul peristiwa-peristiwa seperti ini pula. Maka si ecu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah si ecu lakukan terhadap murid Lolap. Dengan care apa tai su ingin menyelesaikan persoalan ini tanya Ang Sam K dengan suara yang tawar. Hem, mendengus pendeta tua itu dengan suara yang tawar juga, wajahnya juga dingin tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Tentunya sebagai seorang yang mengerti boge, ilmu silat, dan juga berkeliaran di dalam rimba persilatan, tentunya si ecu mengerti apa yang diinginkan oleh Lolap. Dan pendeta ini menyelesaikan perkataannya dengan menggerakkan tangannya dia mengibaskan lengan jubahnya yang longgar itu. Kebutan lengan jubahnya ternyata membawa angin serangan yang luar biasa kuatnya. Wut angin serangan itu telah menerjang ke arah pengemis tua itu. Gerakan yang dilakukan oleh pendeta itu sangat cepat sekali. Tentu saja hal ini membuktikan betapa kuatnya tenaga dalam yang dimiliki oleh pendeta ini. Dan Ang Sam K juga menyadarinya bahwa ia tidak boleh main-main dengan pendeta yang tangguh ini. Cepat sekali, Ang Sam K telah mengempos seluruh kekuatannya, dipusatkan di dalam pusarnya, lalu menyalurkan enam bagian ke telapak tangannya. Dia telah menangkisnya, keras dilawan dengan kekerasan pula. Gerakan yang dilakukan oleh Ang Sam K juga cepat bukan main. Hal ini disebabkan Ang Sam K juga penasaran, ingin sekali dia mengetahui berapa tinggi kepandayan yang dimiliki oleh pengurus kuil yang sudah lanjut usianya ini. Buk dua kekuatan yang dasyat telah saling bentur di tengah udara. Dan benturan kedua tenaga raksasa yang kuat itu telah menggetarkan keadaan di sekitar tempat tersebut, sehingga Eng Song yang berdiri di latar kuil itu merasakan getaran yang terjadi. Cepat bukan main, tampak pula angin serangan yang dilancarkan oleh Ang Sam K bukan merupakan satu jurus, karena telah memecah ke beberapa bagian, sehingga jubah pendeta tua itu berkibar-kibar. Ihwiya Cheng Siansu telah mengeluarkan suara seruan. Tampaknya dia terkejut sekali menerima kenyataan seperti ini, karena dia telah melihatnya betapa kepandayan yang dimiliki oleh pengemis tua Ang Sam K bukan main tingginya dan juga tenaga lewekangnya ternyata tidak berada di sebelah bawahnya. Gerakan yang dilakukan oleh Ang Sam K ternyata merupakan gerakan dari naga melangkah sepuluh penjuru, maka dari itu, tidak mengherankan jika tenaga serangannya juga bisa memencar begitu banyak jurusan. Cepat-cepat pendeta tua Wee Cheng Siansu telah mengempos semangat dan tenaganya. Dengan gerakan yang bukan main cepatnya dia telah menyalurkan tenaga dalamnya pada lengannya. Dia menggerakkan kedua lengannya seperti juga gerakan seekor belut. Di samping itu, dia juga telah mengempos mempergunakan tenaga yang hebat sekali. Maka tidak mengherankan dari sekujur tubuhnya telah mengalir keluar tenaga yang sangat kuat sekali. Dan juga disebabkan tenaga dalam yang meluncur keluar itu dari sekujur tubuhnya tidak mengherankan pula jika jubahnya telah berubah keras bagaikan baja. Ternyata, kedua orang yang tengah mengadu kekuatan tenaga dalam ini, memiliki kekuatan yang berimbang dan kepandayan yang sebanding. Cepat sekali, di antara angin yang menderu-deru itu, tampak Ang Sam K telah mendengus, dia telah merangkapkan serasang tangannya. Dengan sikap seperti seorang yang membungkuk sedikit bagaikan memberi hormat, cepat sekali dia telah menghembuskan kekuatan tenaga dalam yang luar biasa sekali. Sedangkan Pandeta Tuawe Cheng Siansu telah merangkapkan sepasang tangannya dengan sikap seperti juga sikap seorang lohan, dia telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya dengan sikap kedua tangan melintang di muka dadanya. Kembali dua kekuatan yang bukan main kuatnya telah saling bentur di tengah udara. Benturan yang terjadi itu memang memiliki kekuatan yang sangat hebat sekali. Dengan sendirinya, keadaan di sekitar depan kuil itu tergetar lagi, bagaikan terjadinya sebuah gempa bumi. Si Totong kecil yang tadi kena dihajar oleh Ang Sam K. jadi berdiri bengong. Dia jadi menggidik angeri sendirinya membayangkan betapa tadi dia begitu berani mati berlaku kasar terhadap Ang Sam K. Coba tadi kalau sampai Ang Sam K. menurunkan tangan keras padanya, bukankah berarti dia sudah akan terbinasa di saat itu juga, sebelum gurunya itu muncul keluar dari dalam kuil? Teringat akan hal itu, hati si Totong jadi ngiris sendirinya. Di saat itulah, dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring, tampak Ang Sam K. telah menggerak-gerakan kedua tangannya. Dia bagaikan ingin melancarkan serangan dengan kekuatan yang ada untuk menggempur dinding pertahanan dari Hwasyo Tua Wecheng Siansu. Gerakan yang dilakukan oleh Ang Sam K. bukankah gerakan biasa saja? Karena gerakan yang dilancarkan oleh Ang Sam K. ini memiliki nama sepasang naga memperebutkan mutiara, Jieliong Jocu. Juga di antara gelombang tenaga yang kuat seperti itu, mengandung tenaga yang bisa melumpuhkan. Tentu saja pendekta Tua Wecheng Siansu jadi terperanjat bukan main. Dia mengeluh sendirinya, karena biar bagaimana dia harus dapat mempertahankan diri untuk dapat mempertahankan serangan dari Ang Sam K. agar dirinya tidak rubuh terguling di atas tanah. Biar bagaimana memang Wecheng Siansu harus mengakuinya bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Ang Sam K. tangguh sekali. Maka dari itu, sambil menghadapi terjangan-terjangan dari tenaga serangan Ang Sam K., Wecheng Siansu diam-diam juga telah berpikir keras. Entah siapa sesungguhnya pengemis Tua yang bergelar sebagai Ang Sam K. Selama usianya yang telah dilanjut itu, sesungguhnya Wecheng Siansu telah banyak sekali memiliki pengalaman dan juga memang telah berkelana di banyak tempat di dalam rimba persilatan. Namun kenyataannya selama itu dia tidak pernah mendengar gelaran Ang Sam K. Jika memang Ang Sam K. merupakan tokoh baru di dalam rimba persilatan, mengapa kepandayannya sudah begitu tinggi dan juga memang usianya telah begitu lanjut? Hal inilah yang telah membuat Wecheng Siansu jadi terheran-heran dan juga diliputi oleh berbagai pertanyaan. Di saat itu, serangan yang dilancarkan oleh Ang Sam K. telah menerjang datang dengan terjangan yang kuat sekali. Mau tidak mau Wecheng Siansu tidak bisa berpikir lebih lanjut. Karena biar bagaimana dia memang harus dapat mengempos tenaganya, dia telah menangkis lagi. Begitulah, kedua orang ini telah saling terjang dan menangkis tidak hentinya. Dan juga di saat itu pula, tampak Wecheng Siansu karena menyadari lawannya merupakan seorang pengemis yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, ia pun tidak berani memandang remeh dan juga telah bersungguh-sungguh hati untuk menghadapinya. Di samping itu, pendeta tua Wecheng Siansu merasa kagum juga. Dia penasaran pula ingin melihat betapa tinggi sesungguhnya kepandayan Ang Sam K. Maka telah diimposnya seluruh kekuatannya. Waktu dilihatnya ada kesempatan, Wecheng Siansu dengan cepat sekali telah melancarkan serangan yang luar biasa dasyatnya disertai oleh suara bentakannya. Rubuhlah kau bentaknya. Angin serangannya meneru kuat sekali, menghantam Ang Sam K. Ang Sam K terkejut melihat Kero menyerang Wecheng Siansu. Terlebih lagi ketika Ang Sam K merasakan betapa angin serangan itu mengandung kekuatan yang mematikan. Maka cepat-cepat Ang Sam K juga telah menangkis. Tangkisan yang dilakukannya ini bukan sembelarangan tangkisan. Ang Sam K telah menangkis dengan mempergunakan sembilan bagian dari keseluruhan tenaga dalam yang dimilikinya itu, maka bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatan tenaga tersebut. Wecheng Siansu merasakan betapa tenaga serangannya telah kena terbendung oleh kekuatan tenaga dalam Ang Sam K. Dengan sendirinya, segera juga terlihat betapa tenaganya tidak berdaya untuk menerobos dan menerjang perbentangan Ang Sam K, sebab tenaga Wecheng Siansu seperti punah begitu saja. Dengan hati penasaran, Wecheng Siansu telah mengeluarkan suara bentakan lagi. Dia telah melancarkan serangan lagi dengan bentakan yang mengguntur, dan tenaga dalam yang dipergunakannya semakin keras dan kuat. Dan sasaran yang diarahnya adalah bagian dada dari pengemis tua tersebut. Ang Sam K tidak juri sedikit pun juga melihat hebatnya tenaga serangan pendeta ini. Malah dia jadi mendongkol sekali. Hmm, aku mau lihat, sampai berapa tinggi kepandayan kepala gundul ini tanda seru berpikir Ang Sam K dengan hati yang mendongkol. Maka dari itu, dia telah melancarkan serangan yang kuat sekali untuk memunahkan serangan Wecheng Siansu. Gerakan yang dilakukan oleh Ang Sam K merupakan gerakan yang mengandung tenaga. Maut, di samping itu, juga memang merupakan gerakan yang sangat mematikan. Hal ini mau tidak mau memaksa Wecheng Siansu terhoyung mundur ke belakang dan kemudian melompat lagi beberapa tombak ke belakang. Wajahnya tampak agak pucat. Hem mendengus Wecheng Siansu dengan suara yang penuh kemurkaan. Ternyata kau memiliki kepandayan yang tinggi, sehingga kau memang sengaja ingin mengacaukan kuil kami. Lalu dengan penasaran, Wecheng Siansu telah mengempos tenaganya. Dia telah mengeluarkan ilmu simpanannya yaitu Sam Lui, Tiga Petir, yang merupakan ilmu yang terlalu hebat dan tidak akan dipergunakannya jika tidak sedang dalam keadaan terpaksa benar. Tubuh pendekta tua itu telah bergetar keras sekali, juga mukanya telah berubah merah padam. Dia telah mengempos seluruh kekuatannya, sampai kedua kakinya yang berdiri tegap itu telah meleesak ke dalam tanah dan tergetar. Hal ini memperlihatkan bahwa ilmu yang dipergunakan oleh Wecheng Siansu merupakan ilmu yang bukan main dasyatnya. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal merupakan hal yang terlalu hebat untuk melakukan pertempuran dengan lawan yang memiliki kepandayan biasa saja. Karena Sam Lui merupakan pukulan yang dapat mematikan lawannya sekali saja terkena pada korbannya. Hati Ang Sam K tercekat juga. Dia memandang dengan perasaan tergoncang juga. Karena Ang Sam K melihat betapa Wecheng Siansu tengah mengerahkan tenaga yang bukan main dasyatnya dan tengah mempergunakan tenaga untuk menyerang yang terlalu ampuh. Eng Song yang melihat keadaan Wecheng Siansu juga jadi berdebar hatinya. Bocah ini menyadarinya bahwa Ang Sam K menghadapi lawan yang berat. Maka dari itu, mau tidak mau Eng Song ikut berkhawatir akan diri Ang Sam K. Si Totong kecil memandang dengan perasaan puas. Karena dia melihat gurunya telah mempergunakan ilmu yang hebat dan tampak Ang Sam K terkejut. Maka dia yakin gurunya pasti akan dapat memenangkan pertempuran ini. Hem, kau terlalu hebat berserui Yecheng Siansu dengan suara yang mendesis. Dan memaksa lolap untuk mempergunakan ilmu yang hebat pula. Ang Sam K telah tertawa dingin. Tidak usah malu-malu, keluarkanlah seluruh ilmu mu ejeknya. Dengan mengeluarkan suara rangan, tampak Wecheng Siansu telah melancarkan serangan yang kuat sekali. Gerakan Ang dilakukan oleh Wechok Siansu ternyata agak lambat. Namun kesudahannya luar biasa sekali. Bagaikan halilintar, tenaga dalam yang terluncur keluar itu menerjang ke arah Ang Sam K. Tentu saja Ang Sam K tidak mau menyambutinya dengan kekerasan. Dia telah melompat ke samping mengelakkan diri. Tenaga serangan dari Wecheng Siansu yang tidak berhasil mengenai sasarannya itu jadi. Menghantam sebatang pohon yang tumbuh di depan kuil tersebut. Bagaikan petir, tenaga itu telah menghajar batang pohon dan seketika itu juga batang pobon ini telah hangus, bagaikan disambar petir. Ang Sam K yang menyaksikan hal ini, tercekat hatinya, karena biar bagaimana memang kenyataan seperti ini mau tidak mau telah membuatnya menggidik. Si pengemis tua ini membayangkan, bagaimana keadaan dirinya jika tadi serangannya ak dilancarkan oleh Wecheng Siansu itu berhasil mengenai sasarannya. Tentu saja Ang Sam K cepat-cepat memperhatikan baik-baik segala gerakan dari Wecheng Siansu. Sedikit saja dia salah perhitungan, miscaya dirinya yang akan celaka. Sedangkan saat itu Wecheng Siansu yang melihat serangan pertama dengan gerakan Sam Lui-nya itu telah gagal, dia mengeluarkan suara gerakan. Tau-tau kedua tangannya telah digerakkan dari kedua telapak tangannya itu, telah tersalur keluar serangkum angin serangan yang bukan main kuatnya. Ang Sam K memperhatikannya baik-baik. Belum lagi angin serangan Sam Lui yang dilancarkan oleh Wecheng Siansu itu tiba maka Ang Sam K telah merasakan betapa serangan ini menimbulkan hawa panas yang seakan ingin membakar. Tentu saja dia terkejut. Dia menyedotnya dalam. Lalu menjejakan kedua kakinya, cepat luar biasa tubuhnya telah mencelat ke tengah udara. Gerakan yang dilakukan oleh Ang Sam K merupakan gerakan yang gesit sekali, maka kembali angin serangan yang dilancarkan oleh Wecheng Siansu mengenai tempat kosong. Dengan sendirinya, serangan itu menghantam tanah dan debu bertebaran. Ang Sam K sendiri telah berpikir bahwa ia tidak boleh berlaku ayak dan juga tidak boleh membiarkan Wecheng Siansu selalu melancarkan serangan-serangannya itu. Mau tidak mau dia harus mendahului melancarkan serangannya, agar Wecheng Siansu tidak memiliki kesempatan lagi untuk melancarkan serangan. Maka, waktu tubuhnya tengah meluncur turun ke bawah, di saat itulah Ang Sam K tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada, dia telah mengeluarkan suara teriakan yang nyaring sambil melancarkan pukulan dengan pinggir telapak tangannya ke arah batok kepala dari Wecheng Siansu yang gundul itu. Wecheng Siansu tengah kecewa dan murka melihat betapa serangannya kembali mengenai tempat kosong. Di saat itulah dia melihat Ang Sam K melancarkan serangannya akan mengeplak hancur batok kepalanya. Maka dia jadi tambah murka. Dengan mengeluarkan suara raungan dan erangan yang keras sekali, Wecheng Siansu telah menangkisnya. Buk terjadilah bentrokan kedua tangan itu. Tubuh Ang Sam K yang memang tengah terapung di tengah udara jadi terpental. Keras bukan main tubuh Ang Sam K telah melayang-layang di tengah udara, kemudian setelah berjumpalitan beberapa kali berputar di tengah udara, tubuh Ang Sam K telah turun di tanah dalam keadaan selamat. Saat itu, Wecheng Siansu tengah terkejut pula, karena dia merasakan waktu tadi tangannya saling bentrok dengan tangan Ang Sam K, dia merasakan tindihan tenaga yang bukan main kuatnya. Tubuhnya sampai tergetar dan tergoncang keras sekali terhuyung mundur ke belakang. Di antara berkesiuran angin serangan Ang Sam K yang tadi, Wecheng Siansu merasakan darahnya seperti meluap, membuat seluruh pembuluh darah di keningnya jadi mengeras. Tentu saja kejadian seperti ini mengejutkan sekali pendekta tersebut. Biar bagaimana dia jadi terheran-heran, entah ilmu apa yang tadi dipergunakan oleh Ang Sam K untuk melancarkan serangan kepadanya. Baru saja Wecheng Siansu ingin mengempol dan melancarkan serangan lagi dengan kekuatan tenaga yang bukan main kuatnya, di saat itulah dengan kecepatan luar biasa Ang Sam K telah melancarkan serangan pula dengan tubuh yang telah mencelat cepat sekali. Wecheng Siansu bersiap-siap untuk menyambuti serangan Ang Sam K dengan tangkisan yang dasyat. Namun belum lagi serangan Ang Sam K tiba pada sasarannya, di saat itu terdengar suara seruan yang halus, untuk apa mengadu jiwa. Dan dengan terdengarnya suara itu, tampak menyusul beberapa titik-titik putih yang menerjang ke arah Ang Sam K. Dengan terkejut Ang Sam K menarik pulang tenaga serangannya. Karena Ang Sam K merasakan waktu tubuhnya itu kena dihantam oleh butir-butir itu, maka dia merasakan serangan hawa dingin yang luar biasa kuatnya, sehingga tubuhnya menggigil keras sekali. Tetapi benturan bintik-bintik putih itu tidak membahayakan jiwanya. Dengan perasaan heran yang bukan main Ang Sam K telah meluncur turun, berdiri di tanah sambil matanya mencilak mengawasi sekitar tempat itu. Begitu pula Weicheng Siansu. Dia telah mendengar bentakan suara halus itu, juga dia telah melihatnya betapa bintik-bintik putih yang telah menghajar telak sekali tubuh Ang Sam K. Dengan sendirinya Weicheng Siansu jadi terheran-heran, karena dia tidak mengetahuinya, entah siapa yang melancarkan serangan itu kepada Ang Sam K. Namun mereka tidak usah berpikir terlalu lama, sebab di saat itulah telah terlihat, betapa dari balik sebatang pohon di sebelah kanan pintu kuil, tampak melangkah keluar sesosok tubuh berpakaian putih. Waktu semua orang telah menoleh, mereka melihat jelas, sosok tubuh itu tidak lain dari seorang wanita yang berusia masih muda. Seorang gadis yang cantik manis dan berpakaian serba putih, dengan topi yang berwarna putih pula, terbuat dari bulu. Ang Sam K. mengerutkan sepasang alisnya waktu melihat gadis ini. Dia tidak mengenali, entah siapa gadis putih ini. Apakah kawannya Weicheng Siansu? Sedangkan Weicheng Siansu sendiri juga terheran-heran melihat munculnya gadis itu. Dia sama sekali tidak mengenal siapa gadis berpakaian serba putih ini. Si gadis yang berpakaian serba putih telah tersenyum dengan sikap yang manis sekali. Selamat bertemu. Selamat bertemu katanya dengan suara yang ramah. Mengapa kalian bertempur begitu hebat seperti juga kalian tidak menghargai jiwa masing-masing? Mengapa harus bertempur mati-matian mempertahankan jiwa begitu? Halus sekali suara gadis itu. Ang Sam K. telah mendengus, dia melirik ke arah pedang yang tergantung di pinggang gadis itu. Dan pedang panjang di pinggang si gadis juga berwarna putih. Siapa kau? Mengapa kau menyerang aku secara menggelap begitu tegur Ang Sam K. dengan suara yang tawar? Si gadis telah tersenyum manis. Maafkan paman pengemis katanya dengan suara yang tetap halus. Tadi Siowliye bukan melancarkan serangan menggelap. Siowliye juga yakin, jika Siowliye melancarkan serangan dengan kera, terbuka, paman pengemis tidak mungkin dapat mengelakannya, umpamanya seperti ini dan setelah berkata begitu, gadis yang berwajah cantik dan berpakaian serba putih itu telah menggerakkan tangannya, jari tangannya menjentikan sesuatu. Tampak beberapa titik-titik putih telah melesat cepat sekali ke arah Ang Sam K. Tentu saja Ang Sam K. mendongkol bukan main, sambil mendengus dia mencelat ke samping untuk mengelakkan diri. Tetapi, bintik putih itu seperti juga memiliki metu dan seperti terkendali. Karena dengan cepat bintik-bintik putih itu juga telah terbelok dan menghantam Ang Sam K. Tentu saja Ang Sam K. terkejut bukan main, ia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Dan yang lebih mengejutkan hati Ang Sam K., begitu bintik-bintik putih itu menghajar tubuhnya, seketika itu juga tubuhnya menggigil dingin bukan main. Serangkum angin yang dingin sekali, seperti menusuk ke dalam tulang dan melebih dinginnya es, telah menerjang masuk ke dalam tubuhnya. Tentu saja hal ini telah membuat Ang Sam K. terkejut berbarengan heran. Entah bintik-bintik putih itu merupakan benda apa yang dapat menimbulkan akibat yang demikian hebat? Sedang Ang Sam K. terheran-heran begitu, di saat itulah si gadis berpakaian serba putih itu telah berkata daagan suara yang dingin. Hem, bukankah perkataan Xiaolie ada benarnya katanya? Biar bagaimana paman pengemis tidak bisa mengelakkan diri dari serangan sintan, peluru sakti, dari Xiaolie dan kemudian gadis berpakaian serba putih itu telah tertawa dengan suara yang lembut. Dengan sendirinya, di saat itulah, Wia Cheng Sian Su tertawa mengejek ke arah Ang Sen K. Hem, maka dari itu, janganlah menjadi seorang yang terkeburejek pendeta ini. Dengan suara penuh kemendungkolan. Dia mengejek begitu, rupanya Wia Cheng Sian Su ingin melampiaskan perasaan mendungkolnya. Tetapi di saat Ang Sam K. menoleh dengan mat mendelik ke arah Wia Cheng Sian Su, di saat itulah gadis berpakaian serba putih telah tertawa kecil. Tau-tau jari telunjuknya telah menjentik. Dan dua titik putih menyambar ke arah Wia Cheng Sian Su. Tentu saja pendeta ini jadi terkejut bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan marah dan bermaksud akan menyampok jatuh dua titik putih itu. Namun dia gagal. Karena dengan tepat sekali kedua titik putih itu telah menghantam telak dada dari Wia Cheng Sian Su. Terdengar seruan kaget dari Wia Cheng Sian Su, dan tampak tubuh pendeta ini telah gemetaran keras sekali seperti orang kedinginan. Ternyata waktu dua titik putih itu telah mengenai dadanya, memang benar tidak mendatangkan rasa sakit, tetapi Wia Cheng Sian Su merasakan serangan hawa dingin yang luar biasa telah menerjang dirinya. Hal ini tentu saja selain mengejutkannya juga sangat mengherankan sekali. Benda putih itu, yang dinamakan oleh gadis berpakaian serba putih itu, dengan nama Sintan, peluru sakti, entah terbuat dari benda apa. Hawa dingin yang menerjang ke arah Wia Cheng Sian Su jauh lebih dingin dari es. Benda-benda apa yang kau pergunakan ini bentak Wia Cheng Sian Su dengan gusar. Ilmu siluman apa yang kau pergunakan? Tetapi gadis berpakaian serba putih itu telah tertawa-tawar. Hem, Siaulia tentu saja tidak akan mempergunakan ilmu siluman. Karena Siaulia juga tidak akan mempelajari ilmu siluman. Guru Siaulia mana memberikan izinnya untuk Siaulia mempelajari ilmu siluman? Itulah yang dinamakan Sintan, dan hati-hati terhadapnya, jika Sian Wia melancarkan serangan dengan mempergunakan tenaga yang disertai pada luncuran Sintan itu, hawa dingin yang akan menerjang pada kalian tentu akan jauh lebih hebat. Wia Cheng Sian Su dan juga Ang Sam K, atau Eng Song dan si Totong kecil itu, jadi kaget bukan main. Ajaib sekali. Memang peluru putih yang dinamakan Sintan itu memiliki kehebatan yang luar biasa. Seperti tadi Eng Song telah melihatnya, betapa tubuh Ang Sam K gemetaran keras sekali, di samping juga tubuh dari Wia Cheng Sian Su telah menggigil keras bagaikan tengah kedinginan yang sangat. Dengan sendirinya, hal itu telah memperlihatkan bahwa peluru sakti yang dipergunakan oleh si gadis memang memiliki kehebatan yang luar biasa. Muka Wia Cheng Sian Su saat itu telah berubah merah padam. Sebenarnya siapakah engkau ini tegurnya? Mengapa kau muncul di kuil lolap untuk menambah kericuhan belaka? Gadis berpakaian putih itu telah tertawa manis, baru dia meyahuti. Xiao Lie Si Chu Sing Hang, katanya dengan suara yang lembut. Dan juga kebetulan saja tadi Xiao Lie lewat di sini, dan melihat kalian tengah mengadu kekuatan untuk saling bunuh. Xiao Lie melihat kepandaian kalian cukup tinggi, jarang sekali orang yang memiliki kepandaian seperti kalian. Maka dari itu, jika memang kalian terbunuh, bukankah hal ini harus dibuat sayang? Ang Sam Ke telah mengawasi berdiam diri, tetapi Wia Cheng Sian Su yang merasa dipermainkan oleh gadis ini, jadi mendongkol bukan main, telah mendengus dengan suara yang dingin. Hem, memang sungguh kebetulan hari ini lolap kedatangan tamu-tamu tidak diundang dan sengaja ingin membuat kericuhan di tempat ini. Baiklah. Sekarang lolap ingin melihat sampai berapa tinggi kepandaian yang kalian miliki. Tadi pengemis itu telah lolap perasakan tengahnya, sekarang engkau. Dan tanpa menunggu habis perkataan itu, dengan cepat Wia Cheng Sian Su telah melancarkan serangannya. Dia menggerakkan kedua tangannya itu dengan gerakan yang berbareng. Dan serangan yang dilancarkannya ini mempergunakan kekuatan tenaga luekang yang bukan main dasyatnya, karena Wia Cheng Sian Su melancarkan serangan dengan mempergunakan ilmu Sam Lui. Dengan sendirinya, hawa serangannya dari angin yang luncur ke arah si gadis bukan main kuatnya dan juga mengandung hawa yang panas sekali. Gadis yang berpakaian serba putih itu tetap berlaku tenang-tenang saja, berdiri tegak di tempatnya dengan bibir yang tersenyum manis. Dia telah menggerakkan tangan kanannya dan menyentikan jari telunjuknya, maka meluncurlah dua titik putih lagi. Cuma saja, kali ini dua titik putih itu telah meluncur demikian kuatnya. Dan dua titik putih itu, tidak dapat dihindarkan oleh Wia Cheng Sian Su, sehingga dia terkejut bukan main, sampai mengeluarkan suara seruan kaget. Dengan cepat dia telah melompat ke samping, namun terlambat. Hawa dingin telah menerobos ke dalam pori-pori kulitnya, menerjang daging tubuhnya dan ke tulang. Pendeta tua ini jadi menggigil kedinginan. Walaupun Wia Cheng Sian Su telah mengempos semangat murninya untuk menghangati tubuhnya, namun dia tidak berhasil sama sekali untuk menyalurkan kekuatan hawa murni di tubuhnya itu sehingga dia tetap saja diserang oleh hawa dingin yang luas biasa. Tubuh pendeta ini jadi menggigil keras, mau tidak mau dia juga merasa malu juga. Seumur hidupnya baru mengalami kejadian aneh seperti ini. Wia Cheng Sian Su merupakan seorang tokoh di dalam rimba persilatan, dia memiliki nama yang sangat harum disebabkan kepandayan yang sangat tinggi dimilikinya. Maka dari itu, mau tidak mau hal ini telah membuat dia jadi terkenal sekali. Namun hari ini, dia bisa menggigil begitu, tentu saja hal ini telah membuatnya dia jadi malu sekali. Tetapi disebabkan hawa dingin yang menyerang dirinya begitu keras, sehingga giginya bercatrukan keras sekali, dengan sendirinya dia mau tidak mau jadi harus duduk bersemedi guna memulihkan semangatnya. Si gadis yang berpakaian serba putih itu telah tertawa lebar. Tadi Xiaolie hanya main-main dengan serangan Xiaolie, coba kalau Xiaolie bersungguh-sungguh, tentu jalan darah di sekujur tubuh Taisu telah membeku kaku, berarti kematian buat Taisu. Tentu saja Ang Semke jadi kaget setengah mati. Begitu pulau Wia Cheng Sian Su, ia jadi kaget setengah mati. Namun disebabkan serangan hawa dingin terlalu hebat, maka mau tidak mau dia tidak memperhatikan perkataan si gadis, dia telah mengempos seluruh hawa murni di tubuhnya. Hawa hangat telah menyelubung naik ke dadanya, kemudian ke pusarnya, lalu ke sekujur tubuhnya. Agak sulit juga dia menyalurkan hawa murninya itu, sampai akhirnya dia berhasil juga. Dengan bersusah payah dia dapat mengatasi serangan hawa dingin itu, maka membuktikan bahwa serangan hawa dingin tersebut memang sangat hebat. Dan mungkin juga perkataan gadis itu memang benar, karena kalau sampai hawa dingin itu menyerang lebih hebat kepada diri si Huo Xiu, tentunya Wia Cheng Sian Su akan mengalami ancaman yang tidak kecil. Wia Cheng Sian Su jadi menggidik sendirinya membayangkan betapa beratnya tenaga serangan hawa dingin itu. Sambil menghela nafas, dia telah bangkit berdiri dengan wajah yang agak pucat. Terima kasih atas pelajaran si Huo Xiu, nona kecil. Wia Cheng Sian Su tidak akan melupakan budi kebaikan ini kata Wia Cheng Sian Su. Si gadis tertawa. Jangan sakit hati, Tai Su. Siaulie hanya main-main katanya. Tetapi Wia Cheng Sian Su tengah mendongkol, dia telah menyahuti, lolap kira, untuk bergurau itu ada batasnya katanya tawar. Tetapi Ju Xing Hang telah tertawa. Dia menoleh kepada Ang Sam Ki. Dan kau paman pengemis, apakah kau bersakit hati juga padaku tanyanya? Memang tidak adil. Kau telah melancarkan serangan satu kali, maka dari itu, kami juga harus melancarkan serangan satu kali pula. Silahkan tantang si gadis. Ang Sam Ki bersiap-siap. Pengemis tua ini telah mengempos semangat yang dimilikinya, dia telah menyalurkan kekuatan murninya pada kedua telapak tangannya itu, dia telah mengeluarkan suara seruan. Nyaring, lalu tau-tau menggerakkan kedua telapak tangannya, sehingga mengeluarkan suara angin serangan mut yang keras sekali. Rupanya Ang Sam Ki juga penasaran sekali melihat gadis yang muda usia ini bisa membuat dirinya bernama We Cheng Sian Su kewalahan begitu. Di samping menduga-duga, entah murid siapa gadis cantik yang tangguh ini, Ang Sam Ki juga ingin melihat berapa tinggi sesungguhnya kepandaian dari si gadis yang cantik manis ini. Itulah sebabnya Ang Sam Ki telah melancarkan serangan dengan tenaga yang bukan main kuatnya. Dia melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan tenaga yang luar biasa sekali. Karena dia memang ingin menerjang dengan kekuatan yang ada padanya untuk mencoba kehebatan tenaga tangkisan gadis manis itu. Namun si gadis Jiu Sing Hang hanya berdiam diri saja di tempatnya. Sedikitpun dia tidak bergerak dari tempatnya berpijak, malah mengawasi saja datangnya serangan dari pengemis tua Ang Sam Ki. Sikap gadis ini tentu saja telah membuat Ang Sam Ki jadi mendongkol sekali. Maka dari itu tenaga serangannya itu tidak dikuranginya. Dia telah melancarkan serangan dengan pukulan yang bukan main hebatnya. Jiu Sing Hang telah berseru, sebuah pukulan yang kuat dan indah. Dan ketika pukulan yang dilancarkan oleh Ang Sam Ki hampir tiba, dengan gerakan yang gesit bukan main, tampak gadis cantik ini telah menjejakan kakinya. Tubuhnya dengan cepat telah mencelat ke samping, dan memergunakan kesempatan itu, tampak kaki kanan dan gadis si Jiu tersebut bergerak. Dan gerakannya itu memiliki kecepatan yang sangat hebat, sukar diikuti oleh pandangan mata. Dengan sendirnya, ketika tendangan itu tiba, dan telak sekali menghantam pergelangan tangan dari Ang Sam Ki, menyebabkan Ang Sam Ki merasakan pergelangan tangannya sakit luar biasa. Hal ini mengejutkan sekali hati Ang Sam Ki, baru dia ingin menarik pulang tenaga serangannya, untuk melancarkan serangan lagi, Di saat itulah telah terlihat gadis cantik si Jiu itu telah melancarkan pukulan dengan telapak tangannya. Jiu Sing Hang melancarkan serangannya itu dengan jarak jauh. Kalaupun telapak tangannya tidak bisa mencapai sasaran, tetapi yang dipentingkan olehnya adalah angin serangannya yang kuat sekali. Tubuh Ang Sam Ki jadi mengigil. Inilah yang sangat mengejutkan Ang Sam Ki. Tadinya pengemis tua ini menyangka bahwa serangan telapak tangan dari si gadis si Jiu itu akan menimbulkan angin serangan yang kuat sekali. Namun siapa sangka, justru dari telapak tangan si gadis si Jiu itu mengeluarkan angin serangan yang mengandung hawa dingin luar biasaan. Maka dari itu serangan yang aneh seperti ini membingungkan hati Ang Sam Ki. Belum lagi mengetahui apa yang harus dilakukannya, di saat terasa hawa dingin yang menerjang dirinya dengan demikian hebat. Ang Sam Ki merasakan tubuhnya bagaikan direndam di dalam kolam es dan belum lagi dia bisa menyadari apa yang tengah terjadi, giginya telah bercatrukan dengan tubuh yang menggigil keras sekali. Hawa dingin yang menerjang ke arah dirinya bagaikan menerobos masuk ke dalam tulang sum-sumnya. Itulah yang mengejutkan Ang Sam Ki, sehingga pengemis tua ini telah mencelat mundur ke belakang, dia telah melompat mundur begitu untuk menjatuhkan diri bersemedi, mengatur jalan pernapasannya, mengerahkan tenaga murninya untuk menghangatkan tubuhnya. Sambil bersemedi begitu, giginya tidak berhentinya bercatrukan, dia seperti orang yang kedinginan. Sedangkan si gadis sudah tidak melancarkan serangannya lagi, dia telah berdiri tegak sambil tertawa manis mengawasi apa yang dilakukan oleh Ang Sam Ki. Oh 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 oh! Eng Song Giang melihat apa yang dialami oleh si pengemis Ang Sam Ki, jadi memandang bengong, karena dia terkejut sekali. Biar bagaimana Eng Song tadi telah menyaksikan betapa We Cheng Siansu telah dibuat menggigil keras pula seperti yang dialami oleh Ang Sam Ki sekarang ini. Tentu saja hal itu telah memperlihatkan bahwa kepandayan yang dimiliki gadis si cu tersebut memang tangguh sekali. Dengan sendirinya, mau tidak mau hal ini telah membuat dia jadi terbengong-bengong keheranan. Setahunya kepandayan yang dimiliki oleh Ang Sam K. sangat tangguh sekali. Namun sekarang, hanya sekali gelberak saja Ang Sam K. telah dapat dibuat menggigil begitu rupa, tentu saja hal ini merupakan kejadian yang mengejutkan sekali. Setelah berselang semakin lama, akhirnya Ang Sam K. mulai dapat menghangati tubuhnya dengan mempergunakan hawa murni di tubuhnya. Bia Cheng Sian Su yang menyaksikan perihal ini, jadi kaget bukan main. Hatinya tercekat. Dia jadi membayangkan kalau sampai terjadi suatu pertempuran dan gadis yang sakti ini dapat melancarkan serangan yang sesungguhnya, tentu celakalah dia. Setelah hawa dingin lenyap menyerang dirinya, Ang Sam K. berdiri dari duduknya, dia telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada si gadis si cu itu. Aku Ang Sam K. sungguh-sungguh kagum atas kepandayan dan ilmu yang dimiliki Nona. Kalau memang mati, sekarang aku dapat mati puas dan dengan mata meram, karena telah dapat menyaksikan ilmu yang demikian mujijat. Nah, selamat berpisah Nona, mudah-mudahan nanti kita memiliki kesempatan untuk saling jumpa pula dan setelah berkata begitu, tanpa menoleh lagi kepada Wia Cheng Sian Su, si pengemis tua ini telah menggapai Eng Song, lalu mengajak si bocah untuk berlalu dari tempat tersebut. Eng Song telah mengintil saja di belakang pengemis tua tersebut. Dan akhirnya, mereka telah meninggalkan kuil tersebut cukup jauh. Ang Sam K. baru menghentikan langkah kakinya, dia menghela nafas. Benar-benar sangat mengagumkan kata Ang Sam K. pada Eng Song, gadis itu memiliki ilmu yang luar biasa. Seumur hidupku, aku belum pernah mendengar atau melihat ilmu semacam itu, yang hebat luar biasa. Siapa sebenarnya dia, paman pengemis tanya Eng Song dengan perasaan ingin tahu. Justeru itu aku juga tidak mengetahui siapa dia menyahuti Ang Sam K. Karena, dia pun memang merupakan seorang gadis yang baru muncul di dalam rimba persilatan. Hem, entah siapa gurunya. Tetapi setidak-tidaknya guru gadis itu memang seorang yang memiliki kepandayan yang bukan main tingginya. Benar-benar mengagumkan sekali. Eng Song menghela nafas. Pikiran si bocah jadi berputar di saat itu, karena segera juga dia berpikir, jika memang dirinya seandainya memiliki kepandayan yang tinggi seperti gadis itu, tentunya dia akan dapat melaksanakan apa yang diinginkannya. Tetapi di saat itulah, dengan cepat sekali terlihat dari jurusan depan tengah berlari dua ekor kuda dengan cepat sekali. Dua orang pemuda sebagai penunggang kuda tersebut, mereka melarikan kuda tunggangan mereka dengan cepat sekali. Waktu sampai di dekat Tang Sam K. dan Eng Song, kedua penunggang kuda itu telah berhenti melaratkan kuda mereka. Keduanya telah melompat turun dari punggung kuda dengan gerakan yang lincah dan gesit sekali. Mereka adalah dua orang pemuda yang berwajah cakep sekali. Salah seorang di antara mereka telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Kami numpang bertanya paman pengemis kata si pemuda yang seorang ini dengan suara. Yang ramah. Apakah paman pengemis melihat seseorang yang berpakaian serba putih? Dia. Seorang gadis yang masih muda sekali. Mendengar perkataan pemuda ini Eng Song dan pengemis tua Ang Sam K. jadi terheran-heran. Karena segera juga mereka mengetahuinya bahwa yang dimaksud oleh kedua pemuda ini tentunya si gadis berbaju putih Choo Sing Hang. Benar. Kami belum lama yang lalu saling jumpa kata Ang Sam K. sambil menganggukan kepalanya. Apakah kalian berdua mempunyai urusan dengan gadis itu? Wajah kedua pemuda itu tampak berseri kegirangan. Mereka telah mengangguk. Ya kami mempunyai urusan dengannya. Adik kami yang nomor tiga telah dibinasakan olehnya. Maka dari itu, kami ingin mengejarnya untuk melakukan pembalasan dendam padanya. Mendengar ini, Ang Sam K. jadi terkejut bukan main. Cepat-cepat dia telah mengulap-ulapkan tangannya. Jangan. Jangan. Lebih baik kalian jangan mencari urusan dengan gadis itu. Dia terlalu tangguh dan memiliki kepandayan yang bukan main tingginya. Lebih baik kalian jangan bentrok dengannya. Wajah kedua pemuda itu telah berubah seketika itu juga, tampaknya mereka tidak puas dan tidak senang. Hem, paman pengemis mungkin telah menyaksikan kepandayan gadis itu ditanyanya. Ang Sam K. telah mengangguk cepat sekali. Ya, malah aku telah bertempur dengannya kata Ang Sam K. Aku telah melihatnya bahwa kepandayan yang dimiliki oleh gadis itu terlalu tangguh. Sekarang dia berada di mana? Paman pengemis tanya kedua pemuda hampir berbarengan, dan bagaikan mereka ini sangat bernafsu sekali, tidak sabar. Dia mungkin masih berada di kulil yang tidak jauh dari tempat ini menjelaskan Ang Sam K. Terima kasih. Terima kasih kata kedua pemuda itu hampir berbareng. Dengan cepat mereka telah mencelat ke atas punggung kuda mereka dan telah berlari-lari dengan kecepatan yang bukan main. Ang Sam K. yang melihat sikap kedua pemuda yang tampan itu, telah mengelah nafas. Mereka hanya mencari-pencari menggumam Ang Sam K. dengan suara yang perlahan. Ang Song jadi berkulatir sekali. Apakah kedua pemuda itu tidak akan dicelakai oleh gadis yang memiliki kepandayan yang tangguh itu tanya Ang Song kemudian. Si pengemis tua Ang Sam K. telah mengelah nafas lagi, dia telah menggelengkan kepalanya. Entahlah. Aku mana tahu. Kalau saja gadis itu memang tidak bertangan telengas, tentunya kedua pemuda itu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Mendengar perkataan Ang Sam K., Ang Song juga jadi mengelah nafas. Karena dia tidak mengelahuinya entah bagaimana nantinya nasib dari kedua pemuda itu. Ang Sam K. telah mengajak Ang Song untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam waktu yang singkat, mereka telah meninggalkan perkampungan tersebut sejauh belasan li. Dan Ang Song telah merasa letih sekali. Mereka mengasoh di tepi jalan. Namun ketika mereka tengah berangin untuk melenyapkan perasaan letih mereka, tiba-tiba dari arah jurusan perkampungan yang baru saja mereka tinggalkan itu, telah berlari-lari dua ekor kuda. Dan Ang K. yang bermata jeli, dapat mengenali bahwa kedua kuda tunggangan itu adalah milik kedua pemuda tampan yang pernah bertemu dengan mereka. Maka dari itu, cepat-cepat Ang Sam K. telah melompat berdiri. Begitu pula Eng Song. Mereka ingin mendengar bagaimana hasil pertemuan antara kedua pemuda ini dengan si gadis yang berpakaian serba putih dan bernama Cu Sing Hang itu. Namun Ang Sam K. jadi terheran-heran. Karena dia melihatnya betapa kedua kuda itu tanpa penunggangnya, berlari dengan cepat sekali. Dan begitu juga Eng Song. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan saking heran melihat betapa kuda itu tanpa penumpang. Namun karena Ang Sam K. memang memiliki penglihatan yang tajam, dia melihat pada kedua ekor kuda tunggangan itu terdapat sesuatu yang ganjil. Karena mereka telah melihatnya betapa pada kedua punggung kuda itu tergemblok sesuatu. Waktu kuda tunggangan itu berlari telah mendekat ke tempat Ang Sam K. dan Eng Song berada, maka dengan cepat pengemis tua itu telah melompat menghadangnya. Dia telah mencekal tali pelana kuda tersebut, dan menghentikan larinya kedua kuda tersebut. Ternyata di punggung itu terdapat dua sosok tubuh manusia. Dan dua sosok tubuh manusia itu telah membeku menjadi mayat. Dari kedua sosok tubuh tersebut juga memancarkan hawa yang dingin bukan main. Seperti juga kedua sosok mayat ini memang telah direndam di dalam air kolam es. Cepat-cepat Ang Sam K. telah menurunkan kedua sosok tubuh itu. Ternyata kedua mayat itu tidak lain dari kedua pemuda yang pernah bertemu dengan mereka. Eng Song dan Ang Sam K. sampai mengeluarkan suara seruan kaget karena tercekat hati mereka. Terlebih-lebih Eng Song, boah ini merasakan hatinya ngiris. Karena dia melihat kedua pemuda itu telah menemui kematiannya disebabkan tubuhnya telah kaku dingin, dan Eng Song yang memang memiliki kecerdikan yang bukan main segera dapat menerkanya, bahwa kematian kedua orang pemuda ini tentunya disebabkan oleh serangan senjata es yang dingin dari gadis yang bernama Choo Sing Hang, yaitu peluru Sintan yang tangguh itu. Kedua metode dari mayat kedua pemuda itu tampak mendelik lebar-lebar, tampaknya mereka sebelum menemui kematiannya, telah menderita ketakutan yang bukan main, dan juga tubuh mereka dingin memucat seperti juga telah terserang oleh hawa udara yang dingin sekali. Tampaknya kematian yang mereka alami begitu tiba-tiba dan membuat mereka menderita sekali. Tentu saja kenyataan seperti ini membuat Tang Sem K serta Eng Song jadi memandang bengong tanpa bergerak di tempat mereka. Begitu ngiris hati mereka melihat kematian yang dialami oleh kedua pemuda ini. Karena meredah mungkin juga telah mati tanpa mampu untuk memberikan perlawanan sama sekali, karena mereka di dalam waktu sekejap metode telah menjadi mayat demikian rupa. Dan juga rupanya si gadis Jiu Sing Hang yang telah sengaja meletakkan kedua mayat mereka di atas punggung kuda mereka masing-masing. Dengan sendirinya, mau tak mau di dalam hal ini telah membuat Tang Sem K tidak senang juga, karena dari kematian kedua pemuda ini menunjukkan tangan si gadis Jiu Sing Hang memang telengas. Hem akhirnya Ang Sem K telah memhelah napas panjang. Kalau kulihat demikian keadaannya, tentu sangat menakutkan sekali perkembangan di dalam rimba persilatan. Setidak-tidaknya tentu di dalam rimba persilatan akan timbul pergolakan yang hebat. Entah mengapa, akhirnya ini telah bermunculan banyak sekali jago-jago yang muda usianya tetapi memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Sungguh suatu hal yang sangat menguatirkan. Dan juga, di samping itu, memang harus diakui bahwa gelombang dari golongan muda telah mendamparkan gelombang-gelombang tua. Eng Song telah memeriksa kedua mayat pemuda itu, dia tidak melihat luka pada tubuh kedua mayat itu. Hanya terlihat mereka menerima kematian dengan sepasang meds mendelik begitu saja dan dari mayat mereka memancarkan hawa udara yang dingin bukan main. Eng Song telah mengajak Eng Song untuk menggali tenah di tepi jalan itu. Mereka menggali kuburan untuk kedua pemuda yang telah menjadi mayat tersebut. Setelah mengubur baik-baik kedua mayat tersebut, maka tampak Eng Song menepuk pantat kedua ekor binatang tunggangan itu, agar pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Ang Sam Ki dan Eng Song telah melanjutkan perjalanan mereka lagi dengan langkah kaki agak lesu. Eng Song memikirkan mengapa gadis yang bernama Cu Sing Hang dapat memiliki kepandaian begitu tinggi, sedangkan Ang Sam Ki memikirkan bahwa heboh dan pergolakan yang akan timbul di dalam rimba parselatan tentu hebat sekali. Karena belum lagi berselang lama, telah berguguran korba-korban di tangan gadis berbaju putih. Dan mungkin juga, jika gadis cantik Cu Sing Hang tidak melihat bahwa usia Ang Sam Ki dan Wia Cheng Sian Su telah lanjut, maka kedua jago tua ini akan dibinasakan juga. Dan disebabkan Cu Sing Hang melihat bahwa Wia Cheng Sian Su dan Ang Sam Ki merupakan senjago-jago tua, maka dia segan untuk turun tangan keras. Hanya mempermainkan belaka dengan mempergunakan sintannya. Namun yang jelas, bahwa gadis berbaju putih yang menamakan dirinya Cu Sing Hang itu, pasti akan membuat gelah lombang dan badai yang sangat hebat sekali, kekacauan dan pembunuhan yang mengerikan akan bergolak di dalam rimba perselatan. Seperti gadis itu saja, dia memiliki sintan, peluru saktinya itu, yang benar terlalu hebat, sehingga dapat membinasakan seorang korban dengan mati tubuh beku. Ang Sam Ki sendiri tidak bisa membayangkan, entah kejadian hebat apa yang akan melanda rimba perselatan dengan munculnya jago-jago muda seperti Cu Sing Hang ini karena peristiwa-peristiwa hebat seperti apa yang akan terjadi tidak dapat diramalkan oleh Ang Sam Ki. Hanya yang dapat dirasakan oleh pengemis tua ini, bahwa di dalam rimba perselatan akan terjadi pergolakan yang hebat. Hari telah mendekati Senja, maka Ang Sam Ki dan Eng Song mencari salah satu rumah penduduk untuk bermalam, menghindarkan diri dari serangan hawa udara malam yang dingin. Namun malam itu, Ang Sam Ki tidak dapat tidur nyenyak, karena pengemis tua ini memikirkan betapa kalangan Kang Owi yang akan damuk oleh gelombang yang sangat hebat, kancah kekacauan dan juga banjir darah yang akan terjadi sebab jago-jago muda yang seperti Cu Sing. Hang itu, jelas akan memiliki darah muda, sehingga akan mudah pula jago-jago seperti dia menurunkan tangan telengas pada lawan-lawannya, merenggut nyawanya si korban. Keesokan paginya Ang Sam Ki telah mengajak Eng Song untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pagi itu udara sangat cerah, matahari juga memancarkan sinarnya yang sangat cemerlang. Angin berhembus sejuk, di antara burung-burung yang berkecauan. Ang Sam Ki mengajak Eng Song mengambil ke arah barat, karena Ang Sam Ki bermaksud untuk mengunjungi seorang sahabatnya yang lama tidak berjumpa, yaitu seorang jago tua yang bernama Chung Sol Yong, bergelar Kun Lunit Kiam, pendekar pedang tunggal dari Kun Lun San, di kota Malengkuan. Letak kota itu dari tempat Ang Sam Ki berada terpisah seratus li lebih. Dan kurang lebih memakan waktu masa perjalanan tiga hari. Hari pertama selama dalam perjalanan tidak terjadi suatu urusan yang menarik untuk diceritakan. Tetapi di hari kedua telah terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan Ang Sam Ki dan Eng Song. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.